Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan, Syahbirin Nur, sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Syahbirin disebut terlibat korupsi berkaitan dengan pengadaan tiga proyek pembangunan di wilayah Kalsel. Tiga proyek itu diantaranya pembangunan lapangan sepak bola, gedung samsat terpadu, dan pembangunan gedung kolam renang di wilayah Kalimantan Selatan dengan total nilai mencapai 54 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan KPK menemukan barang bukti sebesar 1 miliar rupiah yang akan dikirimkan kepada Gubernur Kalsel yang dimasukkan dalam kardus coklat. Selain Syahbirin, dalam kasus ini KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya mulai dari Kepala Dinas PUPR Kalsel, Kepala Bidang Cipta Karya Kalsel, hingga pihak swasta. Dari ketujuh tersangka, Gufron mengaku KPK baru berhasil mengamankan enam tersangka sementara sang Gubernur Syahbirin masih belum bisa diamankan. Gufron menyebut pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. Sebelumnya KPK mengamankan enam orang terkait operasi tangkap tangan di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Disita uang tunai 10 miliar rupiah. Enam orang ditangkap dalam OTT KPK di lingkungan Provinsi Kalsel tiba di gedung merah putih KPK Senin malam sudah mengenakan rompi tahanan. Mereka terdiri dari empat orang penyelenggara negara dan dua orang dari pihak swasta. Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai 10 miliar rupiah yang diduga merupakan swap. OTT yang dilakukan KPK diduga terkait kasus dugaan korupsi mengenai pengadaan barang dan jasa. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron jelaskan kronologis operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Kasus ini bermula dari dugaan adanya rekayasa dalam pengadaan barang dan jasa yang berasal dari dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini, KPK menetapkan tujuh tersangka termasuk Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur. Jadi kegiatan ini bermula dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang dan jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. bahwa terdapat beberapa paket pekerjaan tersebut Dinas PUPR Dalam hal ini, Kepala Dinasnya, yaitu Saudara SOL, melalui Kabit Kipta Karya Saudara YUL melakukan plotting penyediaan sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan diketahui, salah satu penyedia yang di plotting sebagai pelaksana ataupun pemenangnya untuk melaksanakan proyek tersebut adalah Saudara YUD bersama AND, yaitu untuk beberapa pekerjaan. Pertama, A. Pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia PBG-nya, yaitu terpilih PT WKM dengan nilai pekerjaan sebesar Rp23.248.949.136 Kedua, pembangunan kantor atau gedung samsat terbadu dengan penyedia terpilih, yaitu PT H.I.U dengan nilai pekerjaan sebesar Rp22.268.020.250 Kedua, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih, yaitu CVBBB dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.178.205.930 Terima kasih telah menonton